Kalau seandainya temen-temen lagi nyari HP gaming, gue bisa bilang ini adalah smartphone gaming terbaik. Yes, kenalin. Ini adalah Asus ROG Phone 6 yang udah gue pake selama kurang lebih 1 bulanan terakhir ini. Dan di video kali ini, gue pengen ngebahas lengkap nih gimana experience gue sepanjang pake si Asus ROG Phone 6 ini selama 1 bulan terakhir. Nah, spoiler dulu, ini adalah HP yang menurut gue gak cuma cocok untuk gaming aja. Dan buat temen-temen yang penasaran sama HP ini, yuk tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin kita bakal bahas kekurangannya dulu ya. Which is, ini tuh bukan dari HP-nya, tapi dari sistem pemesanannya. Nah, HP yang gue pegang sekarang ini tuh jujur aja, ini adalah pinjeman dari Asus Indonesia. Tapi jujur aja, sebab gue order juga untuk pemakaian pribadi gue di aplikasi JDID. Nah, pertama-tama gue pengen kasih saran dulu untuk Asus ataupun JDID, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena dari segi pemesanannya, menurut gue HP ini tuh rundown-nya agak kacau ya. Dari yang awalnya, gue itu dijanjiin pertengahan Oktober HP ini tuh udah dikirim ke gue. Tapi sampai detik ini, saat gue syuting di tanggal 26 Oktober, HP-nya ini tuh belum dikirim sama sekali. Even status-nya pun masih menunggu dikirim. Kalau kata JDID, katanya HP ini tuh bakal di-delay sampai tanggal 31 Oktober. Tapi gue dapet kabar juga, kalau HP ini tuh nanti di tanggal 31 Oktober bakal dikirim HP-nya dulu. Kalau seandainya temen-temen kemarin itu sempet pre-order dan dapet Aero Active Cooler 6, di sini tuh katanya Aero Active Cooler-nya juga bakal mengalami keterlambatan nih. Sampai waktunya saat ini pun gue masih belum tau sama sekali. Jadinya, kedepannya gue berharap JDID ataupun Asus bisa memperbaiki sistem order-annya. Karena gue yakin banget, pasti banyak banget yang kecewa sama sistem pre-ordernya Asus Aero G Phone 6 ini. Nah, sekarang kita langsung aja ngebahas tentang HP-nya yaitu si Asus Aero G Phone 6 ini. Kalau seandainya kita lihat desainnya sendiri, kurang lebih menurut gue desainnya ini tuh mirip ya. Sama Asus Aero G Phone 5 yang kemarin itu udah sempet kita coba. Bentuk bodinya ini tuh kurang lebih masih mirip-mirip aja. Cuman palingan bedanya ada di motif backdoor-nya nih. Kali ini tuh menurut gue keliatan lebih simple, tapi menurut gue tetap kasih kesan wibawa banget. Temen-temen masih bisa juga nemuin LED light yang ada logo Aero G-nya sama tulisan Dare to Play. Tapi sebenernya bikin gue excited sama desainnya Aero G Phone 6 ini tuh sebenernya ada di casing bawaannya nih. Yang menurut gue ini tuh keren banget. Kalau seandainya dikombinasiin sama si HP ini. Kalau biasanya smartphone-smartphone lain itu tuh bakal keren jelek kalau seandainya dipakein casing. Tapi Asus Aero G Phone 6 ini tuh malah menurut gue tambah keren nih. Terutama kalau seandainya dipakein casing bawaannya. Casing-nya ini tuh menurut gue ngasih grip yang lebih untuk si HP ini. Cuman ya kekurangannya casing-nya ini tuh gak nge-cover semua bagian HP ini nih. Jadinya buat temen-temen yang pake casing bawaan di Aero G Phone 6, temen-temen wajib banget hati-hati waktu lagi megang HP ini. Karena kalau seandainya jatuh, gue gak yakin HP ini tuh bakal terproteksi seutuhnya. Lanjut ke sisi depannya, HP ini juga dibekali layar yang menurut gue tuh udah cakep banget. Dimana layarnya ini tuh pake layar AMOLED 6,78 inch nih. Yang punya resolusi Full HD Plus dengan refresh rate up to 165Hz. Nah, untuk kualitas layarnya pun menurut gue kalau seandainya temen-temen pengen pake untuk nonton, HP ini tuh mungkin agak sedikit oversaturated. Jadinya buat temen-temen yang pengen pake layar HP ini buat nonton, gue saranin temen-temen buat pake mode naturalnya aja nih. Karena warnanya menurut gue keliatan lebih natural dan juga gak oversaturated. Tapi buat temen-temen yang mungkin gak notice juga sama layarnya ini tuh bakal gak masalah sama layarnya. Cuman menurut gue mode optimal yang ada di HP ini akan lebih baik nih. Kalau seandainya temen-temen pengen pake HP ini untuk kebutuhan gaming. Nah, ngomongin soal gamingnya sendiri, HP ini juga dibekali dengan speaker stereo yang langsung ngadep ke depan, which is ini tuh bakal enak banget. Dimana kalau saya temen-temen pengen pake HP ini buat main game seperti tembak-tembakan, ini menurut gue adalah HP yang tepat nih. Karena menurut gue setiap detail suara yang dihasilin dari game tersebut bakal terdengar di smartphone yang satu ini. Karena speakernya ngadep ke depan, jadinya ini tuh gak bakal ketutupan sama tangan kita. Dan kalau saya temen-temen pengen pake headset pun, HP ini juga masih bisa nih. Karena HP ini masih mendukung lubang earphone jack 3,5mm. Kalau seandainya temen-temen pengen pake HP ini waktu lagi ngecas pun, HP ini juga masih bisa. Karena disini HP ini juga punya 2 buah lubang port USB Type-C nih. Yang ada di sisi bawah sama di sisi samping HP ini. Untuk kemampuannya sendiri, HP ini tuh juga ada support sampe charging 65W. Cuman emang gue gak saranin ya, buat ngecas HP ini sambil dipake untuk gaming, karena pastinya suhunya bakal panas banget. Jadinya supaya kesehatan baterainya juga awet, gue lebih saranin temen-temen buat ngecas HP ini sambil ditinggal aja. Karena untuk ngecas HP ini dari 0 sampe penuh pun gak butuh waktu lama nih. Dengan charger 65W, temen-temen bisa ngecas HP ini dari 0 sampe 100 dalam waktu 40 menit aja. Nah, numpun tadi kita lagi ngomongin soal pengecasan, mungkin kita langsung aja ngebahas soal daya tahan baterai dari si Asus ROG Phone 6 ini. Dimana meskipun ukuran baterai HP ini tuh gak berubah, yaitu 6000 mAh. Tapi gue ngerasa ini tuh upgrade-nya signifikan banget nih. Timbang sama Asus ROG Phone 5 yang tahun lalu udah sempet gue coba. Menurut gue ini tentu aja berkat performa dari Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang ada di HP ini. Dimana secara performanya, HP ini tuh tentu aja lebih efisien daya nih. Timbang sama Snapdragon 888 yang ada di Asus ROG Phone 5. HP ini tuh sepanjang pemakaian gue selalu bisa banget untuk bertahan satu harian penuh. Even dipake untuk gaming pun, HP ini tuh masih bisa nih. Buat ngasihin SOT di angka 5-6 jam untuk pemakaian gue campur dengan pemakaian sehari-hari. Jadinya menurut gue secara baterai, HP ini tuh bakal recommended banget buat temen-temen yang pengen pake HP ini sebagai daily driver. Dan menurut gue kalo saatnya temen-temen pengen pake HP ini untuk kebutuhan gaming pun gak usah ditanya lagi ya. Performa ROG Phone 6 pastinya tuh bakal aman banget. Gue ada coba game terberat saat ini yaitu Genshin Impact. HP ini bisa running di 60fps tanpa ada kendala sama sekali. Begitu juga kalo saatnya temen-temen pengen main COD Mobile, HP ini bisa ngejalanin 90fps nih. Dengan air-trigger-nya yang menurut gue tuh bakal ngebantu banget. Disini Asus ROG Phone 6 juga menyediakan berbagai aksesoris pendukung seperti Aero Active Cooler dan juga Kunai Gamepad. Dan kalo saatnya temen-temen pengen beli semuanya itu, gue udah taro ya. Linknya juga di kolom deskripsi. Nah, ngomongin soal HP-nya sendiri, sebenernya gue pengen rekomendasiin juga buat temen-temen yang pengen pake HP ini sebagai daily driver. Karena menurut gue untuk pemakaian sehari-hari, HP ini tuh menurut gue bisa dibilang running smooth banget nih. Untuk ngejalanin setiap aplikasi yang ada di HP ini. Dipake untuk chatting, browsing, ataupun event trading, menurut gue HP ini tuh lancar banget. Dan so far menurut gue, gue suka banget ya sama experience yang dihasilin dari UI-nya si ROG Phone ini. Ngomongin soal UI-nya sendiri, HP ini tuh pake Android 12 dan bakal dapet juga Android 13 untuk depannya. Dan sebenernya yang gue suka dari ROG UI ini tuh ada dari launchernya nih. Dimana HP ini kalo seharian temen-temen gak suka sama launcher yang bentuknya gaming banget kayak gini. Temen-temen bisa juga pake tema dari HP ini yang bakal mirip sama stock Android nih. Jadinya kalo seharian temen-temen gak suka gaming, temen-temen juga masih bisa pake look yang keliatan simpel. Nah, lanjut ke setor berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari si ASUS ROG Phone 6. Menurut gue sebenernya untuk setor kameranya, HP ini tuh gak terlalu diunggulin banget ya. Karena setup-nya pun bisa dibilang HP ini tuh standar-standar aja. Dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang dengan kamera utama 50MP. Menurut gue setup-nya ini tuh bisa dibilang agak jomplang nih. Terutama kalo seharian temen-temen liat kamera ultrawide dan juga kamera makro yang ada di HP ini. Kamera ultrawide-nya ini tuh cuma punya resolusi 13MP dan juga makronya cuma 5MP. Tapi secara mengejutkan, gue jujur puas banget sama hasil foto terutama di kamera utama dari ASUS ROG Phone 6 ini. Hasil fotonya tuh gue suka banget sama prosesinya yang keliatan natural. Cuman emang kalo saya temen-temen bandingin dari segi detail. Menurut gue, ASUS ROG Phone 6 ini tuh tentu aja kalah jauh ya. Kalo seharian temen-temen bandingin sama flagship-flagship yang ada di pasaran untuk saat ini. Kalo untuk ultrawide sama kamera makronya, menurut gue ini tuh so far biasa-biasa aja. Tapi untuk ukuran HP gaming, HP ini tuh menurut gue udah cukup oke lah. Bahkan gue bisa bilang, HP ini tuh adalah HP gaming dengan kamera terbaik yang ada di Indonesia untuk sekarang ini. Nah, lanjut ke setor videografinya. Gue jujur juga suka banget sama perekaman videonya yang bisa nge-record 4K 60fps dengan sangat stabil. Cuman gue agak menyayangkan nih kenapa resolusi 8K-nya tuh turun sampe 24fps dan gak 30fps kayak ROG Phone 5. Jadinya kalo seharian temen-temen ngerekam 8K di HP ini, hasilnya tuh bakal patah-patah. Dan ini tuh menurut gue sebuah penurunan. Kalo seharian temen-temen bandingin sama ASUS ROG Phone 5, ya bisa ngerekam sampe 8K 30fps. Lalu kalo kita ngomongin soal kamera depan, HP ini tuh memiliki kamera depan dengan resolusi 12MP. Dan untuk hasil-hasil fotonya, disini tuh gue puas nih sama hasil foto kamera depan ASUS ROG Phone 6. Karena hasilnya tuh menurut gue overall udah cakep banget. Ditambah lagi, yang gue suka, HP ini tuh kamera depannya bisa juga ngerekam sampe resolusi 4K. Yang even sampe saat ini jarang banget. Ada HP flagship yang bisa kamera depannya tuh ngerekam sampe resolusi 4K. Oke, jadinya mungkin masalah 8K yang tadi di kamera belakangnya bisa ditolerir sama resolusi kamera depannya ini. Dan buat temen-temen yang penasaran sama hasil video dari kamera depan ASUS ROG Phone 6, temen-temen langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi yang sekarang temen-temen lihat ini adalah perekaman kamera depannya ASUS ROG Phone 6 ya. Dan ini gue salut banget sama ASUS, karena berhasil ngasih perekaman 4K di kamera depannya. Even HP-HP yang biasanya ngandelin kamera itu flagship ya maksudnya, itu nggak ngasih perekaman sampe 4K loh di kamera depannya. Tapi ini ASUS yang notabitnya HP gaming ROG Phone bisa ngasih 4K 30fps. Jadi pukulan keras nih buat HP-HP lain. Nah, kira-kira kayak gini hasilnya. Menurut temen-temen gimana buat stabilisasi sama untuk audionya. Temen-temen bisa nilai sendiri ya gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, aja satu-satu terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, kalau saatnya temen-temen pengen pesen di JDID, HP itu dibanderol dengan harga Rp 10.199.000 dan udah ngedapet cooler lagi. Jadinya kalau saatnya temen-temen pengen dapetin HP ini dengan harga yang jauh lebih murah, temen-temen mungkin bisa lirik toko Sohib gue nih, yaitu Droid Plus yang link-nya udah gue taruh di kolom deskripsi. Temen-temen gak usah ragu, toko ini tuh udah terpercaya banget, even gue udah kenal sama ownernya. Dan meskipun lokasinya di Malang, dia tuh juga bisa ngirim ke seluruh Indonesia nih. Dan untuk harganya bisa dibilang, dia adalah salah satu yang paling murah yang ada di Indonesia untuk sekarang ini. Jadinya buat temen-temen yang pengen beli HP ini, langsung aja bisa mampir ke kolom deskripsi. Dan buat tim Droid Plus yang nonton video ini, kalau mau bagi-bagi komisi, juga gak apa-apa. Nah, untuk simpulannya sendiri, menurut gue HP ini tuh worth it banget kalau saya temen-temen pengen beli sebagai dari driver. Karena menurut gue, sebenernya HP ini tuh gak cuma untuk kebutuhan gaming aja nih. Tapi untuk kebutuhan lain pun, HP ini udah oke banget. Kalau seandainya temen-temen itu hardcore gamer, HP ini tuh bakal cocok banget buat temen-temen. Tapi kalau seandainya temen-temen pengen pake HP ini secara casual pun, menurut gue juga masih cocok nih. Karena menurut gue dari performa dan juga baterainya, HP ini menurut gue masih bisa banget. Buat kalian andelin, untuk pemakaian satu harian penuh. Untuk tambahan aja, HP ini juga dibekali dengan fitur flagship lainnya seperti NFC dan juga IPX4 untuk pelindungan cipratan air. Jadinya buat temen-temen yang pengen beli HP ini, menurut gue ini tuh udah worth it banget nih. Buat temen-temen beli sebagai dari driver utama kalian di tahun 2022 ini. So, palingan segitu dulu aja video gue mengenai review tentang Asus ROG Phone 6. Dan buat temen-temen yang suka sama video ini, jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe channel ini. Kita jumpa lagi. di video selanjutnya. Thank you.